Narasi yang coba dimainkan sama si orang yang menjadi korlap ini, itu luar biasa. Kita ini bela negara, ini perintah langsung. Ini kan seolah-olah menjadi masalah negara, seolah-olah ini menjadi tugas negara, pengerusakan ini seolah-olah yang menugaskan atau memerintah dia benar-benar bagian dari kepala negara, yaitu presiden. Selamat malam semuanya, kemarin ada satu kejadian langka di mana forum diskusi, acara diskusi kemudian diserbu dibubarkan oleh sekelompok preman. Karena acara diskusi ini yaitu silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional, ini diselenggarakan di hotel. Jadi bukan di pinggir jalan, bukan di warung yang tanpa pengamanan, tapi di dalam hotel, hotel yang cukup bagus, yaitu di Grand Kemang. Dan di dalamnya ada beberapa tokoh nasional seperti misalkan Abraham Samad, Refli Harun, Din Samsuddin, dan Said Didu. Dan kemudian acara diskusi yang seharusnya bisa berjalan dengan santai, damai, dan tenang ini, di dalam hotel ini kemudian diserbu oleh sekelompok preman dan langsung dibubarkan. Bagi saya, ini kejadian yang sangat-sangat langka, karena seingat saya, ini baru pertama kalinya. Acara di dalam hotel, acara diskusi, kemudian di persekusi. Biasanya yang melakukan persekusi atau razia-razia itu kan kelompok-kelompok FPI gitu ya, kepada warung-warung yang buka di tengah hari ketika buka di bulan Ramadan misalkan. Ya karena warungnya nggak punya security gitu ya, warungnya nggak ada pihak kepolisian yang mengamankan gitu kan. Jadi diserbu sama FPI, itu yang biasa kita ketahui sebelumnya. Tapi kali ini acara di dalam hotel, di mana hotel itu pasti ada security-nya, ada dari komponen pihak kepolisiannya juga pastinya gitu ya. Tapi kemudian acara yang ada di dalam hotel ini bisa diserbu, diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal, yang kemudian disebut sebagai preman. Ini bagi saya adalah satu rekor luar biasa gitu ya, catatan sejarah di negara demokratis seperti di Indonesia, yang di mana ada sekelompok orang mau melaksanakan diskusi, tapi kemudian dibubarkan paksa dan dihancurkan semua apa namanya, atribut yang ada di dalamnya. Bagi saya ini selain rekor juga menarik gitu, karena hotel Grand Kemang ini kan apa ya, hotel yang bisa dibilang ya hotel yang cukup bagus gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi harga, dia kelas menengah lah, dari kelas bintang tiga gitu ya. Bukan yang hotel tanpa pengamanan, bukan yang kelas Oyo atau apa namanya, hotel Melati gitu. Ini hotel yang kelasnya ya bintang tiga. Dan orang yang nginep di sana ya kelompok menengah ke atas, bukan yang kelompok menengah bawah. Tapi hotel yang seharusnya dan biasanya aman dari preman itu, kemudian bisa dimasuki oleh sekelompok preman dengan jumlah yang cukup banyak gitu. Ini bagi saya nggak masuk akal gitu, karena dalam pengalaman saya, saya sudah banyak sekali lah masuk ke dalam hotel gitu ya. Mulai dari bintang tiga, empat, lima, udah pernah lah semuanya gitu. Dari yang kelas menengah sampai yang mewah gitu ya. Biasanya orang ketika masuk ke hotel, itu pasti ditanya. Nggak usah bintang tiga deh gitu ya. Nggak usah yang sekelas Grand Kemang. Hotel Melati aja yang di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau ada orang mau masuk, itu pasti ditanyain tuh. Mau ke mana Pak? Ada acara apa Pak? Atau mau ke kamar berapa gitu ya. Karena kelihatan kok bedanya antara tamu dengan nggak resepsionis atau security itu sudah pasti bisa membedakan gitu kan. Jadi kalau ada orang kemudian tiba-tiba bisa masuk ke dalam sebuah hotel dengan jumlah yang besar dan kemudian melakukan keributan, ini bagi saya adalah satu kejadian yang langka dan mungkin sebelumnya tidak pernah terjadi. Karena dari sisi kebiasaan hotel dan pengamanannya, ini kayak nggak ada sama sekali gitu. Dan lebih dari itu, selain soal bagaimana security atau pihak kepolisian nampak nggak berdaya ketika ada pereman bisa masuk ke dalam hotel dan melakukan pengerusakan gitu ya, proses yang dilakukan oleh sekelompok pereman ini terus terang juga sangat-sangat mengesankan. Ini luar biasa hebat mereka ini gitu ya. Karena semua langsung bisa masuk kemudian melakukan penyerangan, bubar-bubar, dan setelah itu semua orang-orang ini yang melakukan pengerusakan atau kerusuhan ini tiba-tiba langsung lenyap dan menghilang begitu saja. Cepat sekali prosesnya gitu. Seperti ada satu komando, ketika diminta serbu, serbu. Terus kemudian ketika ditarik mundur, mundur semua. Nggak ada yang masih ada di tempat gitu ya. Nggak ada yang tercecer di belakang. Langsung kemudian pergi semua dan menghilang. Hebat gitu. Dari satu sisi, mereka bisa masuk ke dalam hotel dengan cepat gitu ya. Bisa lolos dari pengamanan. Kemudian di sisi lain, mereka juga bisa hilang dengan cepat. Jadi masuknya cepat, hilangnya cepat. Dan pihak security atau keamanan di hotel kayak nggak pernah melihat mereka. Ya tapi gitu ya, sehebat-hebatnya tim yang ditugaskan untuk membubarkan acara diskusi ini, ternyata tetap saja ada jejaknya yang bisa kita curigai. Karena dari salah satu orang tersangka yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian gitu ya, ternyata ada video di mana dia ini sempat terlibat diskusi atau komunikasi dengan pihak security dan pihak kepolisian. Dan terlihat sekali bahwa yang bersangkutan ini sangat-sangat punya kuasa di sana. Jadi dia ini bisa mengarahkan gitu ya, bisa memberikan instruksi kepada security. Security jangan kontak fisik gitu ya, ini perintah. Dia bisa melakukan seperti itu dan terus terang saya juga heran gitu ya, kenapa situasi semacam ini bisa terjadi. Tapi untuk lebih jelasnya, silahkan simak dulu video berikut ini. Mungkin salah satu ketuanya ya. Coba kita dengarkan. Siap, sama-sama bang. Siap, sama-sama bang. Siap, siap. Kalau lu main busi kayaknya kita, seperti ini jangan. Karena kita pindah langsung. Ya. Nah, yang menarik dari video tersebut adalah ada dua, ada dua poin. Yang pertama, orang ini bilang bahwa ini perintah langsung. Jangan kontak fisik. Security jangan kontak fisik. Ini perintah langsung. Ini kan menimbulkan tanda tanya gitu ya. Perintah langsung itu dari siapa? Dan hebat sekali dia tuh. Bisa nge-briefing security dan polisi yang ada di situ. Hebat gitu. Kayak dia ini lebih berkuasa dari security dan polisi. Siapa orang ini gitu? Dan kemudian, bagaimana caranya orang seperti ini bisa mendapatkan perintah langsung? Perintah langsung ini dari siapa sih? Ya, karena kita kan bingung gitu. Kalau pihak polisi security bisa diam aja dengan alasan ada perintah langsung, itu kan berarti ya di atas mereka, di atas security dan polisi. Berarti kan ya mereka, pihak kepolisian setingkat Polsek ini, atau Polres, kemudian, tidak berkutik dengan mereka yang katanya mendapatkan perintah langsung. Ini perintah dari mana? Ini terus terang menimbulkan tanda tanya gitu ya. Tapi, kalau kita melihat dari video yang beredar tadi gitu ya, dan kemudian orang-orang yang melaksanakan diskusi dan coba diserang seperti ini, nampaknya ya kita bisa membaca bahwa ini, perintah langsung ini muncul dari orang yang tidak sepakat dengan kelompok-kelompok ini. Oke lah, selama beberapa tahun terakhir, misalkan saya sering bertolak belakang dengan Refli Harun, tidak sepakat dengan apa yang dia sampaikan, juga Din Samsudin gitu ya, kemudian Said Didu. Oke lah, kita berbeda pendapat, tapi untuk melakukan penyerangan seperti ini, rasanya baru kali ini gitu. Sebelumnya nggak pernah terjadi. Mereka melakukan diskusi, ya diskusi aja gitu. Tapi kemudian diserbu seperti ini, ini yang pertama kali gitu. Sehingga, kalau ada kemudian ucapan perintah langsung, yang kemudian membuat kepolisian tidak berdaya, pihak aparat dan security kemudian bisa diam saja, ini nampaknya perintah langsung ini memang sangat spesial gitu ya. Saya nggak percaya kalau ini preman gitu. Masa polisi kalah sama preman? Masa polisi takut sama preman? Jadi kalau kemudian perintah langsung itu ditafsirkan atau disimpulkan bahwa ini perintah dari kepala preman gitu ya, atau penguasa Jakarta, saya tidak sepakat gitu ya. Karena ada pihak kepolisian di sana. Seharusnya polisi kan nggak takut sama preman. Seharusnya gitu ya. Jadi perintah langsung ini rasanya bukan kepala preman, tapi dari pejabat tertinggi di negara kita atau pejabat yang punya posisi tinggi di mana kemudian aparat setempat kepolisian dan kemudian security tidak bisa membantahnya. Jadi ya saya curiga gitu ya. Mungkin ini ada perintah langsung entah dari apa ya. Kalau level menteri mungkin nggak ya bisa memberikan perintah semacam ini dan kemudian aparat polisi dan security itu takut gitu. Ketakutan gitu ya. Nggak bisa melakukan tindakan gitu. Bisa nggak kira-kira gitu ya. Ini perintah menteri A misalkan gitu. Terus kemudian dia melakukan penyerangan. Rasanya kepolisian kalau mendengarkan ada perintah dari menteri, kemudian ada preman mau melakukan penyerangan terhadap acara diskusi, itu rasanya pasti akan dihentikan. Tapi kalau perintahnya kemudian dari perintah presiden, ini perintah langsung dari pusat. Ini perintah dari presiden misalkan gitu. Ya perintah langsung. Rasanya pihak kepolisian atau security di setempat itu juga akan ketakutan tuh. Persis seperti yang ada di video tadi. Cuma pertanyaannya kemudian, apa iya itu perintah presiden? Apa iya itu perintah istana misalkan gitu ya. Karena narasi yang coba dimainkan sama si orang yang menjadi korlap ini, itu luar biasa. Kita ini bela negara. Ini perintah langsung. Ini kan seolah-olah menjadi masalah negara gitu ya. Seolah-olah ini menjadi tugas negara, pengerusakan ini seolah-olah yang menugaskan atau memerintah dia bener-bener bagian dari kepala negara, yaitu presiden. Pertanyaannya apa? Iya ya. Dan kalau ngelihat dari bagaimana sikap pihak polisi dan bahkan Kapolsek kayaknya gitu ya, karena di topinya itu ada tulisan Kapolsek gitu ya. Ini si pelaku ini, si korlap ini kayak, wah kayak friend banget sama dia. Terima kasih bang. Terus salaman, pelukan gitu ya. Jadi, ini janggal menurut saya gitu ya. Jadi, pihak Kapolsek kemudian bisa berjabat tangan dan pelukan dengan preman, ini seperti menjadi fasilitator gitu. Seolah-olah kegiatan yang mereka lakukan, yaitu melakukan pengerusakan penyerangan terhadap acara diskusi, itu dilindungi atau difasilitasi oleh si Kapolsek ini. Karena dibiarkan gitu. Karena dalam logika saya gitu ya, dalam logika yang seharusnya terjadi, misalkan ada orang yang melakukan pengerusakan, penyerangan, mestinya pihak kepolisian kan menahan gitu ya. Atau setidak-tidaknya, kalau kepolisian tidak bisa menahan, dia nggak sampai berjabat tangan atau pelukan seperti ini, kayak friend banget gitu. Ini friend banget nih. Kayak mereka tuh temen akrab banget gitu ya. Kayak ya selevel lah mereka itu, antara Kapolsek dengan si pelaku ini gitu ya. Kan aneh, janggal sekali gitu. Jadi, ya menurut saya si Pak Kapolsek ini juga perlu diperiksa, kira-kira ini perintah langsung ini dari siapa sampai kemudian membuat dia ini nggak berdaya. Kalau ada orang melakukan tindakan kriminal, misalkan ya mencuri atau kemudian memukul orang lain, misalkan, dan kemudian pihak kepolisian tahu, biasanya gitu ya, yang kita tahu ya polisi akan menahan dia gitu. Atau menanyakan dia gitu. Bertanya, ini sebenarnya ada masalah apa, klarifikasi, nanti akan kita panggil. Bukan kemudian menunjukkan gestur yang dia ini sangat dekat dan akrab sekali dengan si pelaku sampai peluk tangan, pelukan gitu ya. Jadi, ini nggak logis bagi saya. Sampai kemudian ada Kapolsek bisa berpelukan seperti ini. Jadi, ya orang yang melakukan pengerusakan, sudah jelas melakukan penyerangan, bukannya ditangkap gitu ya, tapi malah diberikan penghormatan atau menunjukkan keagrapan antara Kapolsek dengan si pelaku. Jadi, ini nampaknya menjadi satu kasus yang perlu diselidiki lebih lanjut gitu ya. Nampaknya ada cerita panjang di balik ini. Jadi, kalau saya kemudian mendengar ada istilah ini, kelompok preman yang melakukan penyerangan, saya terus terang tidak percaya. Preman itu tidak kemudian bisa mengendalikan kepolisian seperti ini. Preman itu nggak bisa membuat Kapolsek tunduk seperti ini. Seharusnya gitu ya. Jadi, rasanya ini bukan preman karena ada satu komando yang sangat baik dan kemudian mereka terlatih sekali, cepat sekali beraksi dan kemudian cepat sekali menghilangkan diri gitu ya, menyebar di mana-mana dan kemudian jadi kayak nggak ada orang sama sekali seperti nggak pernah terjadi satu kejadian. Kejadiannya begitu cepat dan kemudian menghilang, tapi ya sekali lagi ternyata ada jejak yang bisa kita ketahui. Semoga pada akhirnya ini bisa terungkap siapa yang melakukan pengrusakan ini gitu ya. Kalau cuma menangkap 2-3 orang itu soal gampang. Tapi penjelasan dari siapa orang yang memberikan perintah sampai muncul ucapan ini perintah langsung dan membuat Kapolsek jadi kayak wah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nggak berdaya gitu ya. Ini perlu kita dapatkan penjelasan perintah langsung ini dari mana. Dari pihak istana, dari pihak pejabat tertentu, dari pihak preman kah gitu ya, atau dari presiden, atau dari siapa. Ini yang harus benar-benar dijelaskan ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.